Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkhamar Bang Said Bang Rizal Dan Yang lain Para Yai Para ulama yang kami cintai Singkat saja Karena waktunya Sangat mepet ya Jadi saya sepakat bahwa Ini kan belum bidog Ini kan belum bidog Iya belum Nah tapi perlawanan artinya kritik-kritik solutif dari potensi masyarakat sangat tinggi, bagus, menarik sekali menarik kalau didengar kenapa saya katakan demikian karena seringkali kadang-kadang satu, kritik-kritik solutif itu dianggap sebagai kelompok-kelompok marginal, dianggap kelompok-kelompok radikal, dianggap kelompok-kelompok ekstribis, padahal manusia-manusia Indonesia itu semacam bangsa, itu Bang Rizad, itu adalah anak-anak bangsa yang memberikan kritik-kritik solutif itu yang pertama nah, termasuk semua anak bangsa termasuk kami dari KKNO itu memberikan kritikan yang bersifat solutif tersebutnya, kami sebut dengan kritik-kritik solutif, yang pertama, yang kedua kalau kita bicara masalah akan dikenakannya panjang kepada kepada apa namanya sembaku sembaku, sembilan bahan bako itu tidak main-main kalau kita bicara sembaku sembaku itu adalah kedaulatan saya mengatakan bahwa sembaku itu adalah kedaulatan rakyat yang harus dikunjung tinggi begitu pula dengan begitu pula dengan apa namanya pendidikan tidak bisa main-main hak rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan itu tanggung jawab negara yang pertama hak rakyat untuk bisa menikmati sembaku itu hak kalau itu hak rakyat itu artinya menjadi kewajiban negara kewajiban negara nah disini bagaimana fungsi negara dimana posisi negara bagaimana rakyat yang sudah terkena musibah pandemi covid ini masih kuat masih tidak ngeriwui bahasa kami tidak ngeriwutnya buat pemerintah kok rakyat itu disuruh tidak boleh ke sana nurut tidak boleh mudik nurut sekarang kondisi yang sudah kejepit macam gini kok masih akan dikenakan pajak sembaku pajak gula beras dan sebagainya yang tadi diterangkan sama Pak Syed ini Masya Allah ini kelewatan sekali untuk itu maka salah satu solusinya untuk menghadapi kekalutan atau kepanikan kebijakan yang akan masih belum yang akan itu salah satunya adalah stop penambahan hutang stop penambahan hutang bagaimana juga kami sependapat bahwa ambruknya defisitnya keuangan negara karena eskalasi penambahan hutang jauh lebih dahsyat daripada upaya bagaimana membayar cicilan hutang ini perlombaan Mas Lambert perlombaan antara nambah dengan itu stop nambahnya kedua tanolong diintensifkan eksploitasi sumber daya alam kita lihat bahwa sumber daya alam Indonesia itu negara paling besar loh kita punya pulau kalau menurut 17.501 pulau Indonesia punya pulau 17.500 ini yang masih puluhan ribu yang belum tertangani yang belum dimanfaatkan potensi sumber daya alamnya nah lagi-lagi kok bisanya orang asing yang memanfaatkan dengan memanfaatkan orang asing saya sebut ada Cina kenapa Cina saya seberapa dengan Bung Said kita bukan nanti Cina kok enggak cuman kita juga gak habis pikir di tengah pandemi macam gini Cina beribu-ribu datang ratus anibu datang ke Indonesia tanpa ada perlakuan pemeriksaan kita lihat di jengkare kita lihat sendiri itu bagaimana ini sehingga kita ini gak habis pikir dengan perilaku-perilaku pejabat-pejabat yang memberikan fasilitas terhadap orang-orang Cina terutama yang itu menguasai untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara kita setidaknya mereka masuk dalam wilayah-wilayah kerja yang itu bisa dilakukan oleh bangsa kita di jalan kami ada dua-tiga pabrik semen dimana untuk jabatan-jabatan semacam atau sekelas buruh sekelas security itu bisa dilakukan anak-anak bangsa kenapa diberikan Cina nah ini yang kita sangat memperhatinkan kemudian solusi berikutnya adalah membubarkan sistem semu atau istilah kami sistem abu-abu yang melingkari kekuasaan saya sebut saja ada muser macam-macam lah itu mereka sistem semu sistem abu-abu sistem abu-abu itu ya kadang-kadang kayak Abu Jahal kadang-kadang kayak Abu Lahab yang melingkari pusat pemerintah mereka-mereka ini akan gencar menghantam orang-orang kritis padahal kritisnya itu kritis solitif sehingga kita lihat jarang sekali menteri menanggapi kritikan seseorang atau masukkan seseorang tapi diserahkan pada orang-orang atau sistem-sistem abu-abu ini ayo bubarkan ini jental pemerintah menghadapi kritikan anak bangsa karena anak bangsa sangat mencintai bangsa Indonesia sangat menginginkan negara ini menjadi negara yang betul-betul berdaulat berikutnya kita lihat Pak Presiden Presiden adalah sebagai pemimpin tertinggi ya kalau tadi panjang lebar dijelaskan intinya bagaimana Pak Presiden ini mengkondisikan para pejabatnya Menterinya DPRnya Panglima dan sebagainya untuk tidak boros untuk berperilaku dalam keadaan kondisi negara yang lagi prihatin tadi dijelasin biasanya yang saya tahu kalau ada pejabat datang ke daerah kemudian bermalam di daerah itu yang di booking bukan kamar tapi hotel hotelnya isi berapa kamar di booking semua padahal tamunya cuma dua doang staffnya yang 20 model-model begini ini tadi Pak Rizal ngerangkan ini sudah harus disudai harus diakhiri pemborosan menggunakan uang rakyat itu menambah beban rakyat menambah kesengsaraan rakyat dan itu juga jangan lupa kesengsaraan rakyat ini adalah bukti tanggung jawab dan bukti bahwa Presiden atau pemerintah kurang berhasil sehingga mestinya kalau ada rakyat sudah berupaya mandiri seperti petani ya kita lihat petani itu sangat mandiri itu pemerintah dalam hal ini harus lebih men-support jangan dibebani dong berat sekali terakhir dari kami bagaimanapun juga karena masalah sembaku ini masalah kedaulatan mari kembalikan kedaulatan itu sebagai sesuatu yang harus dicunjung tinggi sebab bagaimanapun juga apabila apabila apa namanya pemerintah memberikan beban yang lebih berat kepada rakyat sedang rakyat sudah sakit maka ini akan semakin berat dan itu berujung pada dalam tanda kutip kekejuan sosial saya tertarik dengan apa namanya mutonya pegadian itu bagus itu mengatasi masalah tanpa masalah itu pakai aja mengatasi masalah tanpa masalah jadi mengatasi masalah jangan nambah hutang mengatasi masalah tanpa masalah nah terakhir soal pendidikan ini lembaga pendidikan itu sebetulnya tanggung jawab negara sekali lagi lembaga pendidikan menjadi sebagaimana yang diamanatkan mudah-mudahan dasar tadi mah pendidikan tanggung jawab negara nah ada beberapa komoderni anak bangsa baik yang lewat NU Muhammadiyah Al-Irsa dan sebagainya yang jelas-jelas menjawab keterbatasan negara di bidang pendidikan melalui pesantren melalui sekolah-sekolah swasta ya ini adalah jawaban dari anak-anak bangsa yang ada di organisasi kemasyarakatan untuk memberitahu atau menjawab pemerintah gak mungkin meng-cover semua gak mungkin harus ada peran sektor dari masyarakat untuk itu yang sudah ada yang sudah terjadi lembaga-lembaga sekolah pendidikan swasta itu mandiri ya mandiri cari uang sendiri gaji-gaji guru sendiri dan ini kalau masih dibebani PPN atau pajak itu berat sekali apabila ini teruskan apabila lembaga pendidikan ini dikenakan pajak maka sangat mungkin lembaga itu akan kolab dan kalau sudah kolab yang berat yang paling bertanggung jauh adalah pemerintah atau negara itu terakhir mari kita doakan semoga rencana ya rencana ya rencana yang akan dilakukan itu tidak akan terrealisir doa para KIAI semua anak bangsa mari bersama-sama merapatkan barisan untuk menolak adanya upaya-upaya yang akan merusak katanam kehidupan berbangsa dan negara termasuk di dalamnya adanya tanda kutip pergeseran ideologi kita tahu semua kita tahu semua bahwa ada kalau PKI PKI jelas tidak ada saya berani mengatakan PKI tidak ada kenapa karena ditaleni oleh undang-undang rasa oleh TAP MPR tapi komunisnya yang ada komunisnya tidak berbentuk bernama partai komunis tetapi paham komunis yang ini bisa masuk kemana-mana nah ini juga PR kita bersama mari kita merupakan barisan dan juga mendoakan agar para pemimpin kita presiden menteri gubernur bupati wakarta semua kita doakan agar senantiasa jejak lurus dalam rel yang sudah diamanahkan agar senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang itu kalau diperjuangkan betul betul-betul para pemimpin kita ini amanah insyaallah Indonesia ini akan menjadi negara yang bergantung pagi pagi amin mungkin ini dari saya karena waktunya terkatas waakhiran ikhlas serata mestaqin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati